Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di aneka elektronik kali ini service DVD mobil merahnya oksigen ini ya tipenya O2 DF1038 keluhannya untuk kaset disk atau DVD entah VCD atau MP3 yang jelas untuk kaset piringan seperti ini dia enggak mau ya eh enggak normal enggak bisa Hai sedangkan untuk USB terus radionya normal Oke kita cek saja biar nanti ketahuan untuk problemnya atau penyakitnya kita Nyalakan saja kita kasih tegangan dulu ini untuk negatifnya untuk positifnya ini ya untuk yang kuning ini B plus atau baterai sedangkan untuk merah untuk ACC nya atau kontaknya kita gabung gabungkan saja jadi satu ini positif Oke ya lampu stand-by jamnya udah nyala Coba kita on-kan Hai iya nyala Hai Oke kita pasang ini dulu untuk spekernya biar ini ya untuk tes suaranya kita pasang spekernya Hai ini dia spekernya Hai ini dia suara radio udah keluar ya udah normal oke kita tes aja untuk usb-nya dulu apakah normal untuk ini ya kalau emang dia mau play berarti Oh untuk mpeg Hai normal ya kita tes aja ya dia load langsung ini ya langsung respon Ayo kita tunggu dulu untuk cloudingnya Hai tercoba lagi tadi sepertinya enggak mau ya udah bisa dia Hai ini suara ya untuk usb-nya normal untuk usb-nya normal radio udah keluar suaranya sekarang coba kita tes ini saja eh kaset ini ya yang katanya problemnya dimasukkan apa dia enggak mau ada respon enggak mau play yang jelas Oke kita cabut dulu Hai berarti usb normal mpeg kemungkinan normal ya eh kita coba saja masukkan bisnya ini MP3 ya kita coba pakai MP3 dulu bisa dilihat ya eh kaset bisa ketarik tapi untuk respon disini displaynya nggak ada tanda-tanda ya yang seharusnya kalau kalau normal dia eh kaset masuk biasanya ada tulisan load atau disk sedangkan ini nggak mau sama sekali nggak ada respon artinya nggak di respon sama mpeg atau mesinnya ini opennya nih ya di open juga nggak mau malah ini ya kayak seperti blank dia nggak mau Oh iya nggak dia nggak mau dia di open nggak respon coba kita pakai ini saja mode apakah mau ke mode disk atau DVD oke kita nanti langsung bongkar kita saja kita cek bagian ini saja dulu mekaniknya biasanya dengan kerusakan seperti ini bermasal di bagian mekaniknya nanti kita coba bongkar mekaniknya disitu ada sweetnya sweet untuk apa ya untuk play DVD nya yang ini karena biasanya dimasukkan disk dia langsung respon sedangkan ini enggak sedangkan untuk USB normal ya berarti artinya mpeg normal Oke kita bongkar saja dividinya Hai ke yang belum subscribe di subscribe dulu ya channelnya biar tambah semangat lagi dan mudah-mudahan videonya bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa upload yang baru-baru-baru lagi oke kita bongkar saja untuk DVD nya kita matikan dulu oke ini baut-bautnya disini ya terus ada pengancingnya disini kita lepaskan dulu panel display depannya karena disini di dalam ada baut apanya untuk pengancing ini ya mekaniknya ini yang di samping kita lepas semua nanti kita keluarkan ini ya mekaniknya ini juga baut mekaniknya kita lepas ini dulu panel display nya untuk lepas baut mekaniknya nanti kalau udah ini kita pasang kembali Hai oke nih ya udah terlepas dia nah disini dia ada bautnya kita lepaskan saja dulu bautnya ini ya disnya udah ada di dalam oke kita inikan dulu terus untuk panelnya kita pasang kembali ini dia mesinnya disini untuk chip pakai soran ya terus untuk regulatornya disini pakai berapa ini ini dia Hai ini dia untuk regulatornya kalau nggak salah HP berapa ini nggak jelas ininya Hai tutup yang jelas itu chipnya soran Hai oke kita ini ya untuk kasus yang seperti tadi biasanya untuk suite ininya dia bermasalah di sini ada di sini jadi eh dia dis masuk atau piringan dividinta VCD masuk dia otomatis suite ini Hai ke ini ya ke on tapi coba kita cek dulu kita pastikan dulu kita cek pakai multistester saja apakah nyambung atau tidak Hai nih ya ternyata enggak ini dia sweetnya Ayo kita coba cek dulu sweetnya apakah konek apa enggak maksudnya artinya nyambung apa enggak ini kita bongkar saja biar nanti lebih enak nah ini dia ini sweet untuk ini ya yang seharusnya dis begitu dimasukkan ini kedorong nah otomatis sweet ini on ya tapi tadi dicek enggak mau coba kita cek manual saja seperti ini dia untuk memastikan sweetnya apakah normal apa tidak kita lepas dulu kabel fleksibelnya Sama ini kabel optiknya kita lepas juga biar enak ya Hai oke ini dia udah dibuka Ayo kita cek ini ini sweetnya ya kita coba di on kan mau apa tidak Oh ya kita tekan ininya ujung sweetnya Hai sambil diperhatikan ininya testernya apakah mau gerak atau tidak ya Hai ya ternyata enggak mau dia ini padahal udah ditekan udah ibaratnya udah on seharusnya on tapi ini enggak mau jalan dia eh jarum testernya yang artinya sweetnya enggak mau konek Hai Oke kita bongkar saja kita lepas ya untuk sweetnya bisa juga langsung diganti kalau memang teman-teman punya barangkali punya entah cabutan tapi saya sendiri lebih suka tak bersihkan saja nanti eh tanpa diganti Ayo kita lepas saja dulu nanti kita bersihkan Hai sweetnya Hai ini yang bermasalah sweetnya ini dia sweetnya kecil sekali Hai ini dia kakinya dua jadi begitu ini ketekan ya ujungnya yang ini yang lancip seharusnya dia on tapi ini enggak mau ya ini dia Hai kita bersihkan saja dulu seperti Hai VV sebelum-sebelumnya juga seperti itu Hai jarang diganti Hai kalau memang teman-teman punya penggantinya yang baru bisa juga nih ya dilepas hati-hati di sini ada Hai semacam per kecil sekali takutnya hilang Hai ini dia kita siapkan saja pakai entah jarum Hai atau apa yang lancip untuk membersihkan dalamnya aku pakai ini saja Hai eh kawat kita bersihkan dulu kita korek-korek ya Hai tujuannya biar bersih dari ke biasanya karat-karat atau debu Hai ini dia hai 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 kalau sekiranya udah bersih udah ini ya udah mengkilap dia bisa ada yang hitam dia disini ada plat semacam plat ini ya eh tembaga atau apa ini dia biasanya agak menghitam makanya di korek-korek biar mengkilat Hai biar koneknya nanti bagus Hai sekarang ininya Hai nah ini kitab eh amplas saja kita amplas pakai amplas halus kita cari amplasnya dulu ini dia kita amplas pelan-pelan saja ini dia ada tembaganya ada ininya ya di sini Hai dia kecil sekali makanya harus hati-hati takutnya patah malah nanti nggak bisa dipakai lagi hai 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 sebenarnya kalau punya baru atau cabutan yang normal bisa juga di langsung diganti ya hai 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 Oke kita rakit lagi Hai media Hai ini pernya ya jangan sampai ketinggalan Hai kecil sekali dia kita masukkan lagi Hai nah ini dia udah meng-udah mengunci ya Oke sekarang kita coba tes ini aja dulu tes sweet-nya ya yang tadi udah dibersihkan Hai media kita tes di sini dulu jangan dulu dipasang untuk memastikan saja apakah sweet-nya udah normal atau belum ini disini kita apa di kakinya Hai dia lalu kita coba tekan untuk sweet-nya apakah normal ya bisa dilihat Hai jarum testernya udah bisa gerak nih ya kalau ditekan dia yang artinya berarti sweet udah bekerja yang sebelumnya sweet dalam kondisi udah ditekan tapi enggak enggak konek Hai ini ya sekarang udah bisa bisa dilihat sweet-nya udah bekerja normal Oke lalu kita coba pasang kembali ke ini semuat maka mekaniknya Oke kita solder dulu baru nanti kita coba saja kita tes oke sekarang kita pasang lagi kita baut lagi kita tes sekali lagi di mesin apakah udah ini ya karena disini kaset atau bis sudah udah ada udah masuk udah di dalam otomatis ini udah gedorong yang seharusnya konek coba kita ukur kembali lagi Apakah udah konek Oh iya udah konek dia saklarnya yang sebelumnya dites seperti ini enggak enggak connect enggak gerak jarum testernya sekarang udah bisa Oke kita coba pasang lagi untuk kabel fleksibelnya sama kabel optiknya baru nanti kita tes mudah-mudahan udah normal ini kabel optiknya kita kunci oke sekarang kita tes ininya kita pasangkan sementara saja enggak usah dibaut dulu untuk ngetes aja baru kita ini ya pasang tegangannya kita on-kan coba coba kita on-kan coba kita open dulu Apakah udah respon nih ya udah mau dia yang sebelumnya enggak mau coba kita masukkan lagi Apakah respon apa enggak Oh iya udah respon dia yang sebelumnya enggak mau sama sekali enggak ada responnya Hai terus dis juga udah muter yang artinya berarti udah mulai bekerja loading kita tunggu dulu saja nanti loadingnya ini ya udah udah keluar udah bisa play kita pasang speaker saja langsung Hai apakah suaranya udah keluar udah normal ini ya udah keluar suaranya oke ya berarti itu saja yang bermasalah berarti tadi suite di mekaniknya ini ya sedangkan untuk mesin atau mpeg nya masih normal kita coba open close kita open Oh iya udah normal ya yang sebelumnya enggak enggak ada respon coba kita masukkan kembali Oh iya udah ada respon ya dis langsung to slot ya Hai yang artinya mekanik atau mpeg udah udah ada ngerespon Hai karena yang sebelumnya enggak mau respon sama sekali cuman bisa narik saja tapi enggak ada responnya disini ini ya suara juga udah normal oke itu saja ya untuk service DVD nya kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu channelnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol